Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, nice to meet you again How are you? I hope you are fine Alhamdulillahirrohbilalamin berjumpa kembali dengan Miss Dina Pada kesempatan kali ini kita belajar bersama Dengan materi bahasa Indonesia tentunya pada tema 1, subtema 1 Oke students, before we start our lesson, let's say Bismillahirrohmanirrohim Baik teman-teman, apakah teman-teman pernah membaca buku? Ya tentu, apakah teman-teman bisa dengan mudah Mengetahui informasi apa yang teman-teman baca pada buku tersebut? Baiklah teman-teman, kita langsung saja simak video pembelajaran berikut ini ya Pernahkah teman-teman membaca suatu buku atau wacana-wacana seperti ini? Mari kita perhatikan lebih jelas lagi ya Nah, biasanya kita akan menemukan rangkaian kata yang biasa disebut dengan kalimat Kalimat tersebut dibatasi oleh titik Dan juga terdapat rangkaian kalimat yang disebut dengan paragraf Nah, dari setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf Coba teman-teman perhatikan pada wacana berikut ini Ada berapa paragraf ya? Ya, benar Ada tiga paragraf Setiap paragraf memiliki gagasan pokok Yang akan dikembangkan oleh gagasan pendukung Ayo, kita cari tahu bagaimana cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf Sebelumnya, kita harus tahu dulu Apa itu gagasan pokok? Ya, gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan Biasanya, kita menemukan gagasan pokok itu di awal paragraf atau di akhir paragraf Sedangkan gagasan pendukung adalah urayan atau tambahan informasi untuk gagasan pokok Baik, kita langsung saja fahami melalui wacana ya Yuk Coba perhatikan Pada kalimat pertama Raden, Cecep, dan Benjamin adalah sahabat karib yang memiliki sebutan yang berbeda Pada kalimat kedua Raden dipanggil Mas karena berasal dari Yogyakarta Pada kalimat ketiga A.A. menjadi panggilan untuk Cecep karena ia berasal dari Garut Untuk kalimat yang keempat Benjamin dipanggil dengan sebutan Abang karena ia berasal dari DKI Jakarta Jika disusun sebuah paragraf menjadi seperti ini Gagasan pokoknya terdapat pada kalimat nomor berapa ya Coba perhatikan dari tiap kalimatnya Ya, benar Terdapat pada kalimat nomor 1 Sedangkan gagasan pendukung terdapat di kalimat nomor 2, 3, dan 4 Mengapa seperti itu? Coba perhatikan kembali kalimatnya Kalimat nomor 2, 3, dan 4 merupakan informasi tambahan Untuk kalimat nomor 1 yang merupakan gagasan pokok Pada kalimat nomor 2 Raden dipanggil Mas karena berasal dari Yogyakarta Merupakan tambahan informasi untuk Raden pada kalimat pertama Kemudian pada kalimat ketiga A.A. menjadi panggilan untuk Cecep karena ia berasal dari Garut Merupakan tambahan informasi dari Cecep pada kalimat pertama Benyamin dipanggil dengan sebutan Abang karena ia berasal dari DKI Jakarta Nah, kalimat keempat adalah tambahan informasi untuk Benyamin yang ada di kalimat pertama Selanjutnya, jika paragraf tersebut dibentuk dalam sebuah bagan Gagasan pokok menjadi kalimat inti Sedangkan gagasan pendukung menjadi kalimat penjelasnya Kita gambarkan seperti bagan di bawah ini Nah, ini dia ilustrasi bagannya Nah, dari penjelasan tadi menurut teman-teman bagaimana ya cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung suatu bacaan? Ternyata ada langkah yang dapat kita lakukan untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung kepada setiap paragraf Yang pertama, bacalah paragraf dengan cermat Kemudian yang kedua, cermati kalimat pertama hingga terakhir Kalimat pertama, beragamnya budaya yang dimiliki Indonesia menjadi alat pemersatu bangsa Kemudian, kalimat keduanya Selain itu, dapat menumbuhkan sikap toleransi di antara sesama serta menjadi sumber pengetahuan dunia Kalimat ketiganya, itulah manfaat yang bisa kita rasakan dari keberagaman budaya kita Silahkan teman-teman cermati pada tiap kalimatnya Kemudian, tentukan gagasan pokoknya terdapat pada kalimat nomor berapa Ya benar, terdapat pada kalimat nomor tiga Dan gagasan pendukungnya terdapat di kalimat nomor satu dan dua Mengapa kalimat ketiga merupakan gagasan pokoknya ya? Coba cermati lebih jelas lagi pada tiap kalimatnya Pada kalimat pertama, beragamnya budaya yang dimiliki Indonesia menjadi alat pemersatu bangsa Alat pemersatu bangsa adalah tambahan informasi untuk manfaat yang bisa kita rasakan dari keberagaman Nah, manfaatnya ada lagi Dijelaskan juga atau diuraikan juga dari kalimat yang kedua Yaitu dapat menumbuhkan sikap toleransi di antara sesama serta menjadi sumber pengetahuan dunia Nah, bagaimana teman-teman? Sudah paham kan? Oke teman-teman, bagaimana pembelajaran kali ini? Miss harap kalian bisa memahami materi yang Miss Dina sampaikan Ingat, rajin berlatih dengan banyak membaca dan menerapkan langkah-langkah Untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung tentunya Agar mampu dan mudah teman-teman untuk mendapatkan informasi dalam suatu bacaan Semoga bermanfaat But, before we close our lesson, don't forget to do your work step Finally, I hope you enjoy my lesson and thank you for today See you next time Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton